hai hai balik lagi dengan channel YouTube Alvinurni di video kali ini saya akan bikin empat menu ya teman-teman yang pertama kita bikin menu bawaan yang enak dan renyah ini nah mau tahu cara bikinnya tonton terus videonya hingga selesai ya teman-teman selanjutnya Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya di sini bahan-bahannya telah saya siapkan dan sudah saya tulis ya agar kamu lebih mudah untuk menirunya ini ada kol dan wortel sudah saya cincang dan sudah saya potong kore api ya kalau wortelnya ini ada tepung terigu ada tepung boras dan juga ini ada ada tepung maizena nah ini daun bawangnya dan juga daun seledri nya dan kemudian ini bumbu-bumbunya garam penyedap rasa ketubar bumbuk dan lada bubuk nah ada juga bumbu yang akan kita haluskan ya ini ada kemiri bawang merah dan bawang putih lalu siapkan juga sedikit air nah selanjutnya kita siapkan wadah kita akan campur semua bahannya ini ya masukkan semua jenis tepungnya ini ada tepung terigu dan juga tepung beras selanjutnya tepung maizena nya kita masukkan semua nah ini akan kita tambahkan ya ini ada ketumbar bubuk dan lada bubuk yang tadi kita siapkan teman-teman ada garam dan juga penyedap rasanya lanjut kita masukkan ini bumbu yang tadi kita haluskan nah setelah ini ini akan kita aduk-aduk dulu ya nanti tapi sebelumnya kita tambahkan sedikit air dulu kita aduk-aduk hingga semuanya ini bumbu ini akan tercampur rata teman-teman kita tambahkan airnya lagi nanti kalau menambahkan airnya sedikit demi sedikit ya agar lebih mudah nah ini saya aduk sampai semuanya ini tercampur rata setelah semuanya ini tercampur rata seperti ini ini sudah bisa sayurannya kita masukkan ke dalam adonan tepung tadi masukkan sayurnya kita masukkan separuh dulu ya baru kita aduk dulu sampai tercampur rata yang ini dan daun bawangnya juga daun solidri nya kita tambahkan juga kita aduk juga sampai semuanya ini tercampur rata setelah ini tercampur rata semuanya kita kita masukkan semua sayuran yang sisa ya termasukkan semuanya sayuran sisanya Hai nah setelah semuanya ini tercampur nanti Hai setelah semuanya bahannya ini masuk nanti ini akan kita aduk-aduk lagi sampai semuanya ini tercampur rata tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa ya dibantu subscribe like comment dan share channel YouTube Afin Murni sebanyak-banyaknya ya dan terima kasih buat kamu yang sudah subscribe nah ini sudah selesai kemudian kita siapkan wajan ya kita panaskan minyak nah ini minyaknya ini sudah panas seperti ini akan kita goreng bakwan sayurnya ini sampai matang teman-teman saya gorengnya tipis-tipis seperti ini ya rasanya kalau tipis-tipis begini lebih keriuk nantinya Hai nah ini semuanya telah saya goreng cuma muat 4 buah nggak papa nah ini sudah matang bagian bawahnya sudah garing bisa kita balik kita balik semuanya sampai eh eh terbalik ya dan ini akan kita masak lagi sampai bawahnya ini benar-benar matang nah ini sudah matang ini sudah bisa kita angkat dan kita tiriskan teman-teman mari kita angkat ya selanjutnya silahkan teman-teman masak adonan sisa tadi atau di simpan dulu di kukas juga boleh nah ini dia bawaan kita hari ini terima kasih sudah ngikutin videonya menu selanjutnya ini ada telur yang kita dadar ya ini kita kasih cabai nah ini bahan-bahannya telah saya siapkan semuanya seperti ini ada untuk bumbu halusnya ada telur telurnya cukup 4 butir ini bumbu-bumbunya garam penyedap rasa dan ini bumbu halusnya ada cabai merah bawang merah dan juga tomat kemudian ini bahan tambahannya ada ikan teri ya nah ini cabai merahnya sudah saya bumbu sudah ya saya haluskan nah kemudian telur yang tadi kita buka semuanya dan ini akan kita kocok lepas nanti teman-teman dan kita kocok sampai tercampur rata ditambah sedikit garam saja kemudian ini akan kita dadar telurnya ini kita panaskan mentega kita akan bikin dadar telur disini nah ini sudah matang kita masak sisa dari telur tadi kita lakukan sampai adonan telurnya ini habis ya teman-teman nah setelah semua ini selesai selesai nanti telurnya itu akan kita potong-potong tipis-tipis nah disini ini telur tadi semuanya kita potong tipis-tipis seperti ini jangan lupa teman-teman dibantu subscribe like comment dan share channel youtube alfin murni ya terima kasih nah ini telah selesai semua seperti ini kita panaskan minyak di wajan kita akan goreng ikan teri yang tadi kita siapkan kita goreng hingga matang ya nah ini sudah matang kelihatannya dan ini sudah bisa kita angkat nah kemudian ini dengan sisa minyak penggorengan saja gak apa-apa ini enak kok kita akan goreng bumbu yang tadi kita haluskan kita akan goreng bumbu ini hingga benar-benar matang dan benar-benar tanak jangan lupa teman-teman kita tambahkan tadi garam penyedak rasa dan gula pasirnya nah ini semuanya kita campur-campur kita masak hingga sampai bumbunya ini benar-benar matang sambil diaduk-aduk ya agar tidak ada yang gosong di bagian bawahnya nah ini sudah matang kita masukkan dulu ikan teri yang tadi kita goreng kemudian juga telur yang tadi kita dadar dan kita potong-potong nah ini kita aduk-aduk semuanya hingga semua ini tercampur rata tapi koreksi rasa dulu ya semuanya tahu ada rasanya yang kurang nah ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan bagaimana teman-teman rumah gampang sekali kan cara bikinnya nah selanjutnya untuk menu ketiga kita ada telur dan sawi putih ya ini sawi putihnya kita kasih ke santan nantinya ini sawi putihnya ini akan kita potong-potong nah ini bumbu lainnya ini ada santan ada bawang merah bawang putih yang diiris ada salam dan jeruk dan serai ada cabai merah yang diiris kemudian ada garam penyedak rasa dan juga ini ada telur ayam cukup dua putih saja kalau teman-teman mau lebih telurnya juga gak apa-apa terserah ya sesuai saja dengan kebutuhan pertama kita akan tumis bawang merah dan bawang putihnya ini hingga layu dan wangi jangan lupa teman-teman dibantu subscribe ya subscribe like comment dan share channel youtube alfin merni terima kasih nah ini sudah layu kemudian kita masukkan bumbu lainnya seperti cabai yang dipotong tipis-tipis dan bawang dan daun kunyit serta seraihnya tadi kita masukkan semuanya nah setelah ini seperti ini sudah layu dan sudah harum seperti ini kemudian akan kita tambahkan santan yang tadi kita siapkan teman-teman santannya sebanyak 500 ml ini ya pakai santan kental atau dengan santan instan teman-teman mau juga bisa gak apa-apa sesuakan juga dengan selera masing-masing pakai santan instan nanti juga enak kok nah ini kan kita masak sampai santannya ini mendidih sambil terus kita aduk ya agar tidak gosong dan tidak pecah santan tapi sebelumnya masukkan dulu garam dan penyedap rasanya kita aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini kelihatan ini sudah sedikit mendidih seperti ini teman-teman masukkan dulu lagi telur yang tadi kita siapkan teman-teman masukkan telurnya nanti kalau telurnya ini sudah masuk jangan teman-teman aduk-aduk telurnya ya cukup aduk-aduk kuahnya saja nanti kalau telurnya yang kita aduk takutnya telurnya hancur dan tidak bagus nah kelihatan ya telurnya bagus disini bulat seperti ini ini sudah mendidih seperti ini dan kalau sudah seperti ini sudah bisa kok teman-teman tambahkan sawi putih yang tadi yang sudah kita siapkan dimasukkan sawi putihnya di bagian sebelah saja ya jangan lihat di telurnya nanti takutnya ketika kita ngaduk sayurannya ini telurnya hancur nah sawi putih ini sudah saya bersihkan tadi ya teman-teman nah ini akan kita masak sampai sayurannya ini empuk nah kelihatan ini sayurannya ini sudah empuk seperti ini ini sudah matang ya teman-teman dan ini sudah bisa teman-teman koreksi rasa ya mana tahu ada rasanya yang kurang bisa teman-teman tambah dan jika rasanya ini sudah pas ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan menu seperti ini ini sangat enak sekali loh teman-teman ini kita makan dengan nasi putih hangat ini sangat sedap sekali bagaimana teman-teman dari rumah mudah kan cara bikinnya untuk menu selanjutnya ini menu yang sangat simple sekali teman-teman disini bahan-bahannya telah saya siapkan ini ada ebi kering ya ebi ini saya beli cuma sebanyak 5.000 rupiah kalau tidak salah ini bumbu yang akan kita haluskan bawang merah bawang cabai merah dan tomat ini akan kita haluskan nanti kemudian ini ada garam penyedak rasa dan juga gula pasirnya pertama sekali kita akan panaskan minyak kemudian kita goreng ebi nya tadi ini sampai matang teman-teman menggoreng ebi nya sambil kita aduk-aduk ya agar matanya ini merata gorengnya jangan terlalu lama teman-teman nanti kalau terlalu lama dia hangus dan nanti tidak enak lagi nah ini kelihatan ebi nya sudah matang ini sudah bisa kita angkat kemudian akan kita tiriskan terlebih dahulu ya lanjut dengan sedikit minyak saja bumbu yang tadi kita haluskan ini akan kita tumis atau kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang seperti ini nanti kalau sudah matang baru kita campur ya nah jangan lupa kita masukkan garam penyedak rasa dan gula pasirnya langsung ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar matang nantinya baru kita campur dengan ebi yang tadi kita goreng masaknya sambil sesekali kita aduk ya agar tidak gosong nah ini sudah matang seperti ini wanginya sudah tersium kemudian ini sudah bisa kita tambahkan ebi yang tadi kita goreng akan kita masukkan semuanya dan akan kita campur disini sampai semuanya ini tercampur rata ini kita koreksi rasa ya jika rasa sudah pas sudah bisa kita angkat dan kita sajikan nah ini dia menu kita ebi goreng dicampur dengan bumbu yang kita haluskan seperti ini ini enak sekali cara bikinnya gampang dan bahannya pun sangat mudah kita dapatkan dan hanya dengan 5.000 rupiah sudah jadi menu sangat enak sekali seperti ini terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai dan jangan lupa dibantu subscribe like komen dan share channel youtube Afin Murni dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih assalamualaikum